Banyak faktor mempengaruhi kenakalan remaja yang marak terjadi, khususnya di wilayah ibu kota. Pesang Lem adalah salah satunya. Lantas apa saja dan bagaimana menanggulanginya? Laporan ini menutup perjumpaan kita siang ini. Kami akan kembali pekan depan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 11 waktu Indonesia bagian barat tentunya hanya di RTV. Saya Kenya Gusnaini, salam Turnback Crime menumpas kejahatan. Pula para remaja yang diamankan polisi karena terlibat dalam pesta lem atau nglem di koca Jakarta Utara tergolong dalam kenakalan remaja. Usia yang terbilang tanggung dan cenderung mencoba hal baru menjadi salah satu faktor para remaja sering berulah. Menurut psikolog Elisabeth Santoso, kenakalan remaja menjadi fenomena yang dipicu persoalan kompleks. Jadi kemampuan berpikir sebab akibat, oh kalau aku pakai lem atau misalnya aku nanti melakukan banyak perbuatan A, hasilnya seperti ini belum sampai ke sana. Tapi keingin tahuannya sangat besar terhadap dunia dewasa. Mereka ingin bebas, tapi nggak tahu bebas seperti apa, konsekuensinya apa. Meski demikian, Elisabeth mengingatkan kebiasaan ngelem di kalangan remaja dan anak-anak bakal mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Peran lingkungan seperti orang tua, masyarakat, dan juga guru sangat dibutuhkan untuk mencegah agar kenakalan remaja tak menjurus ke arah tindak kriminal. Kita membangun komunitas yang sehat. Satu, orang tua jangan cuek. Ikut terlibat dong dalam hidup anak, ikut terlibat dalam pergaulan anak. Kenal anaknya siapa? Temenannya siapa? A, B, dan C. Kenal nggak A, B, dan C orang tuanya? Tetangga nggak? Tahu nggak kalau ngumpul bareng tuh mereka ngapain sih? Dekat nggak sama gurunya di sekolah? Suka kontak gurunya nggak? Pak, anak saya gimana? Bapak gimana? Terlibat nggak dalam acara sekolah? Kalau anak tampil, latihan, dan sebagainya. Keterlibatan dalam hidup anak dalam segi, segi dan aspek itu wajib untuk orang tua sampai anak setidaknya 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun semua supervisi dan tanggung jawab harusnya dilimpahkan kepada orang tua. Karena anak masih dianggap masih terlalu muda dan hijau untuk bisa mempertanggungjawabkan. Kalaupun mereka salah, iya mereka salah. Tapi apakah mereka sadar melakukan itu? Kesalahan perlu dipertanyakan. Nah, di manakah orang tuanya? Nah, itu jadi ini di saya katakan gray area. Mau nyelahin anaknya juga, tapi hukum-hukumnya kan kalau secara tumbuh kembang, itu kan mereka belum bisa dan belum mampu untuk mengambil keputusan besar. Nah, di mana peran orang tua itu yang perlu kita pertanyakan ya. Jadi saran saya untuk tips untuk semua orang tua atau pemirsa yang punya anak, SD, SMP, SMA, remaja di bawah 18 tahun, supervisi, berikan waktumu. Bukan cuma anak ada di rumah, tapi anak main gadget sendiri, telepon sendiri, teks siapa sendiri, anda sendiri. Itu namanya hadir, nggak terlibat. Tapi terlibat dalam segala hal yang dalam kehidupan anak. Dari Jakarta, Felicia Triksi dan Fajar Rahmat, Turnback Crime, RTV.